Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Keinformasi lain, pemeriksa warga di kawasan Muara Baru mulai merasakan dampak eksploitasi dan penggunaan air tanah yang berlebihan di ibu kota. Dampak yang paling dirasakan adalah penurunan permukaan tanah 15 hingga 20 cm setiap tahun ya. Seperti di kawasan Muara Baru RT20 RW17, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Akibat penurunan muka tanah, rumah-rumah warga di kawasan ini berada di bawah tanggung laut. Salah seorang warga yang tinggal di wilayah ini sejak tahun 1980 mengatakan, dulunya kawasan Muara Baru merupakan rawa atau daratan lumpur. Daratan di kawasan ini sebelumnya juga lebih tinggi dari permukaan air laut. Selain banjir rop yang kerap melanda, warga juga mengeluhkan ketiadaan suplai air bersih di wilayah ini. Bahkan untuk kebutuhan air bersih setiap dua hari sekali, warga harus mengeluarkan kocek sekitar 100 ribu rupiah untuk membeli air. Ini rawa. Setelah itu, air pemangin naik-pemangin naik terus. Dulu tinggian darat ini daripada lautnya. Kalau ini, tadi ini daratan, tapi daratan lumpur. Kalau setiap tahun, 15 cm atau 20 cm. Terima kasih telah menonton!